selamat pagi teman teman assalamualaikum aku mau ikut video sebentar halaman itu diantara hasil bau karat atap siram ikuti aku ya teman teman ternyata tidak segampang yang aku bayangkan meletakkan tanaman hiasku yang lumayan banyak diantara reruntuhan rumah yang mau aku renovasi ini teman teman kemudian renovasinya juga tidak sebentar ini sudah berjalan 3 minggu dan kegiatannya hanya merobohkan atap dan membongkar kayu kayunya karena memang kayu kayu dan sisa atap siram yang masih utuh itu akan dipakai lagi jadi perlu kehati hatian dan tukangnya jadinya memang agak lambat mengerjakannya terkait dengan tanaman permasalahan jadi muncul teman teman aku terkendala aku terkendala untuk melakukan perawatan dalam hal ini adalah penyiraman karena paku-paku pada berantakan tumpukan kayu yang belum diangkat untuk ke gunung kupang juga belum selesai diambil gitu teman teman dan satu lagi teman teman listrik di tempat aku ini ternyata dilepas karena tukangnya takut konslet bisa sih diindikan lagi dinyalakan lagi tapi tidak otomatis seperti sebelumnya ya jadi harus mencari colokan baru bikin sambungan gitu teman teman dan tanki aku pada saat ini sedang kosong jadi benar-benar sibuk dan mengkhawatirkan tanaman ku ini teman teman sampai-sampai aku mau berpikir untuk membawanya ke rumah hijau yang aku tempat di saat ini aku sih berharap semoga musim hujan segera tiba ya beberapa hari memang ada hujan teman teman tapi kemudian panas dan panasnya itu panas sekali jadi kalau tidak disiram tanaman itu tentunya kering teman teman kalian bisa lihat tanaman yang langsung terkena air hujan itu masih segar tetapi yang berada di bawah atap di garasi ini khususnya teman teman itu tidak bisa tidak disiram karena dia akan kekurangan air karena air hujan tidak menimpa mereka kemudian tanaman yang aku tempatkan di halaman yang langsung terkena senar matahari dan terkena hujan juga teman teman tapi tidak di bawah pohon itu cepat sekali keringnya sementara kalau yang di bawah pohon mangga ini kelembapannya cukup tinggi ya jadi kalau kita disiram itu media tanam itu masih tetap basah sementara yang langsung terkena senar matahari itu medianya cepat kering kalau satu hari full itu matahari bersinar terang teman teman jadi itulah yang bikin aku khawatir teman teman kalian bisa lihat kan itu tumpukan di sebelah timur samping rumahku tanamannya sudah tidak terlihat lagi teman teman karena yang ini lumayan tanaman-tanaman yang di bawah pohon mangga agak mendingan teman teman tanahnya aku lihat tadi masih basah tapi yang di sebelah barat itu tidak ada pohonannya langsung terkena senar matahari kalau satu hari panas itu langsung kering dan tanamannya layu teman teman itulah kondisi tanamanku saat ini teman teman oke teman teman terima kasih sudah menonton video jangan lupa like komen share dan subscribe ya yang belum subscribe subscribe dong teman teman biar aku semangat di video-video berikutnya sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh